selamat datang di channel mario xsp bertemu lagi dengan aku Mario di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang hantu-hantu yang suka meniduri wanita cuy mungkin buat kalian semua pernah denger dengan cerita genderwo atau kolor ijo yang suka meniduri mencabuli dan juga melecehkan seorang perempuan cuy tapi itu udah menjadi cerita yang basi lah ya tapi di video kali ini aku bakal ngebahas 5 hantu yang suka banget mencabuli perempuan cuy ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan mungkin kalian belum tahu hantu apa aja yang akan aku bahas di kesempatan kali ini dan oke langsung aja kita mulai pembahasannya 5 hantu yang suka mencabuli perempuan cuy cek disini popo bawah popo bawah adalah makhluk yang sangat menyeramkan cuy kemunculannya akan membuat orang yang melihat orang yang tak sadarkan diri hal ini bisa terjadi bukan hanya karena bentuknya saja yang menakutkan akan tetapi aura atau hawa yang ditimbulkan juga membuat manusia kehilangan kesadarannya banyak kesaksian yang mengungkapkan kalau popo bawah merupakan sosok besar dan bulat bermata satu serta tidak memiliki penis yang begitu besar kegemarannya makhluk ini suka menguntik manusia yang berjalan sendiri pada malam hari baik kriah maupun wanita tempat tinggal yang menjadi komunitasnya adalah tempat yang dingin atau kumuh cuy jika ada seseorang yang melintasi wilayahnya akan terus diikuti hingga ke tempat yang dituju dengan mengubah bentuknya menjadi manusia biasa ataupun hewan setelah sasarannya lengah ia akan memperdayai manusia untuk melayani napsu bejatnya cuy sehingga baik disadari maupun tidak korban akan terperangkap menjadi pemuas birahi sosok hantu ini kegemaran makhluk ini yaitu dengan menyodomi manusia tersebut cuy wow itu adalah fakta yang sangat mengerikan cuy dan biasanya popo bawah akan beraksi pada malam hari ia tak membedakan pria ataupun wanita besar ataupun kecil keberadaan makhluk ini pernah menggegirkan kota janjibar Afrika tapi tak menutup kemungkinan di pelosok negeri kita pun masih ada cuy penyebutan nama dan penyebutan nama saja Hai ongo inggi di Cili makhluk ini lebih dikenal dengan nama Trous and laviura bahkan di pulau Ciloe sebuah pulau kecil yang berada di Cili Selatan dengan penghuni kurang lebih 1300 jiwa pada saat itu pernah dikembarkan dengan kemunculan sosok ini bagian orang beranggapan kalau makhluk gaib ini merupakan makhluk halus khas Kepulauan Ciloe ia sering digambarkan menyerupai Goblin yang bertampang sangat jelek sehingga untuk mengelabui mangsanya ia sering menggunakan penutup kepala atau topeng orang Jawa sering menyebutnya dengan nama ongo inggi karena ia lebih suka berdiri atau duduk termenung di sebuah tempat yang sekit tanpa mengeluarkan reaksi apapun menurut beberapa sumber makhluk ini mempunyai kecenderungan pemalu oleh karena itu ia selalu menyembunyikan muka atau membelakangi korbannya dalam mencari mangsa ia hanya mengendus melalui indera penciumannya saja keanehan makhluk ini jika akan melampiaskan hapsunya terhadap manusia ia cukup hanya menatap mata korbannya dengan kekuatan matanya itulah korban tersebut diakini bisa hamil cuy Hai kemunculan sosok ini biasanya menjelang pergantian malam atau dikala saat maghrib atau jenja cuy itu adalah makhluk yang sangat mengerikan orang minyak makhluk satu ini diakini sebagai jelmaan atau wujud dari manusia biasa atau bukan gaib cuy Hai sebagian orang beranggapan kalau orang minyak merupakan akal-akalan ulah manusia yang memiliki nafsu seks yang begitu kuat dan tak pernah terpuaskan akan tetapi ia memiliki keberanian serta kelincahan untuk bergerak dengan cepat orang minyak dipercaya pula bisa memasuki ruangan atau kamar hanya melalui sebuah lubang kecil sehingga dengan mudahnya ia akan masuk ke rumah seorang untuk melakukan hubungan intim atau memperkosa salah satu anggota keluarga pada malam hari sekitar tahun 1960 di Malaysia digemparkan dengan kemunculan makhluk ini cuy banyak wanita yang menjadi korban memperkosaan dan hampir setiap korbannya adalah wanita yang masih perawan beberapa sumber mengatakan wujud orang minyak tak ada bedanya dengan manusia biasa hanya dia telanjang gulat tanpa berpakaian sedikitpun badannya basah berminyak sehingga nampak berkilat oleh karena itu dia disebut orang minyak mungkin tubuhnya sengaja dilumuri minyak dalam setiap kontraksinya dengan maksud agar licin sehingga tak mudah terperangkap di Indonesia makhluk serupa pernah berkeliaran hanya dengan memakai celana kolor berwarna hijau sehingga disebut kolor hijau apapun namanya baik orang minyak maupun kolor hijau yang jelas mereka harus diwaspadai keberadaannya di kehidupan manusia sukubus makhluk halus ini sudah sangat melegenda keberadaannya baik di Indonesia maupun di luar negeri ataupun mungkin jika kalian belum tahu kalau kalian sering nonton anime Jepang pasti kalian mengenal dengan sosok sukubus ini di Afrika setan yang berjenis wanita cantik ini sangat dikenal serta didakuti akan napsu seksualnya kepada manusia yang berjenis kelamin pria tempat yang menjadikan komunitasnya biasanya pada sebuah lokasi yang sepi dan romantis seperti taman gedung-gedung tua atau sebuah telaga sukubus digambarkan seorang wanita yang cantik dengan kecantikannya ia begitu mudah untuk merayu pria yang hendak menjadi mangsanya umumnya pria yang hendak dijadikan sasaran mereka yang suka keluar malam hari atau lelaki hidung belang setelah korbannya tersebut masuk dalam perangkap serta melayani napsu birahnya sosok ini akan berubah kembali menjadi bentuk asli yang sesungguhnya yaitu wanita yang pucat pasi dengan mata hitam terbelak besar serta berambut gimbal terurai panjang tak heran korbannya merasa takut akan tetapi korban tak bisa berbuat banyak atau kabur di hadapan sukubus ini karena tenaga dan energinya telah diserap habis konon makro galus ini memiliki kecenderungan sek yang begitu kuat sehingga ia akan selalu menggoda pria yang melewati daerah kekuasaannya di indonesia setan wanita yang berparas cantik ini sering disebut dengan kuntilanak atau wewe payu lilu atau damar colok sebagian orang berpendapat kalau setan malam yang satu ini merupakan jelmaan arwah seorang yang maniak seks aksinya akan ditujukan kepada wanita yang menjadi korbannya pada malam hari di saat orang yang dituju sedang terlelap tidur jika seorang pernah dicabuli atau diperkosa oleh lilu biasanya ia akan terus menerus menjadi sasarannya hingga wanita tersebut hamil perbuatan caburnya itu tak pernah bisa disadari oleh korbannya yang dia tahu pada pagi harinya akan merasa lemas dan mendapati pakaian serta bagian kewanitaannya yang telah kotor di indonesia sekitar 1965 pernah dihebohkan dengan keberadaan mahkuk yang tergolong sadis dalam mencari mangsa untuk melampiaskan sahwatnya ini cuy penduduk di sekitar pantai utara jawa menyebutnya dengan nama damar colok dan itulah 5 hantu mesum atau hantu cabul yang suka mengganggu manusia pria ataupun wanita cuy mungkin di jaman modern yang sekarang ini sangat sulit sekali untuk ditemukan mahkuk-mahkuk seperti ini cuy mungkin kebanyakan manusia yang sudah menjilma seperti mereka yang mungkin memiliki sifat cabul atau suka hal-hal yang mungkin kurang beradab dan mungkin sampai disini dulu pembahasan aku tentang hantu mesum dan hantu cabul ini jika kalian ada pertanyaan ada saran kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video ini supaya channel ini makin mengembang dan aku Mario aku pamit udur diri dulu sampai disini dulu terimakasih sudah menonton video ini salam horror and peace terimakasih ayah sub indo by broth3rmax ужip sub indo by broth3rmax